Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan bahas perbedaan mastercam X9 dan X5 pada toolpath ini ya 2D high speed blend oke kita buat disini toolpath kemudian blend 2D high speed blend ini sama kita harus mempunyai 2 garis terlebih dahulu, misalnya garis 1 ini plus dengan yang ini kita gunakan tool misalnya 8 oke ini kalau kita verify seperti ini dengan backplot ini masih kena benda kerjanya ini ya oke kita lupa sekarang cutting parameternya kompensasi direction ini bisa kita gunakan insight misalnya kita nolkan seperti ini kita lihat persis persis seperti ini ya dia persis berada di garis ini ini ada kompensasinya kalau misalnya cuma salah satu kita bisa pilih left atau right kalau outside nanti jadinya seperti ini dia berada sampai di luar jadi pengerjaannya sampai di luar dari garis yang kita tentukan kita juga bisa memilih dengan cara memanjang seperti ini misalnya ini insight oke perhatikan disini dia berada di dalam garis ini ini kalau kita pakai insight jadi ada kompensasi yang disediakan oleh program sedangkan kalau di mastercam x5 ini sama kita gunakan toolpath 2d high speed tampilannya nanti seperti ini oke select counter kita pilih 1 2 oke misalnya ini blend ya tampilannya ini berbeda dia tidak ada di kayak di sebelah sini ya di mastercam x9 itu ada klik kanan dan fasilitasnya langsung ada di menu shortcut tapi kalau disini tampilannya harus seperti ini kita harus memilih salah satu seperti ini toolpath misalnya blend kemudian toolnya kita pakai 8 sama oke akan muncul seperti ini oke perhatikan disini kalau kita backplot seperti ini ini kan dia akan berada di tengah seperti ini maksudnya dia pemakanannya sampai dia di tengah dari endmil sampai setengah endmil kita juga bisa memilih dengan arah memanjang ini sama kalau kita tampilkan dia berada persis di garis endmil jadi tidak ada kompensasi pada sisi sebelah terluar dari endmil ini kalau di X 5 sehingga kalau kita ingin agar dia berada di dalam garis kita harus menentukan kompensasinya terlebih dahulu kalau kita gunakan endmil dengan diameter 8 tadi otomatis ini harus dikeser 4 setengah dari diameter kita geser 4 seperti ini geser 4 oke kemudian geometrinya ini ini kita ubah dengan geometri yang barusan kita buat tadi yaitu kompensasinya setengah dari diameter oke seperti ini sehingga nanti gerakannya dia persis berada pada singgungan terluar antara garis dan titik terluar dari endmil jadi kalau di X 5 itu tidak ada kompensasi sedangkan di X 9 sampai pada versi yang terbaru 2023 itu terdapat kompensasi tapi pada prinsipnya sama dia harus membutuhkan 2 garis baik itu lurus maupun lengkung oke demikian perbedaan antara X 5 dan X 9 pada menu ini tadi mil kemudian 2D high speed ini ada langsung pilihannya disini ketika kita klik kanan kalau disini mil tool path 2D high speed ini tidak ada tidak ada pilihannya sama dengan misalnya dari sini tool path yang ada di menu sini 2D high speed ini tidak ada pilihannya berbeda dengan disini tool path 2D high speed dia terdapat pilihannya di tampilannya sebelah sini dan tadi yang paling utama tidak ada kompensasi gerakan hand mill atau gerakan pot potongnya oke semoga ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh